Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maba'ad InsyaAllah Kita lanjut daris kita dalam pembacaan kitab Tesri Fikaizzi Ini adalah majlis yang ke-38 Di majlis sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bina ismil'alah Bentuk isim alat Dan yang perlu diperhatikan Isim alat ini biasanya terambil dari fiil-fiil sulasi mazid Makanya ketika dulu kita belajar Tosrif Di matan kitab Tosrif kita lihat isim alat itu Cuma ada pada sebagian fiil sulasi Ada pun pada masjid sulasi atau yang rubai mujarat Tidak kita dapati tasrifannya Kemudian di fiil sulasi tidak semua Khusus fiil-fiil yang dia muta'addi Biasanya seperti itu Ada pun fiil lazim Tidak Makanya kita tidak dapati Isim alat pada wazan Fa'ula yaf'ulu Atau fa'ila yaf'ilu Atau fa'ila yaf'alu Karena ini fiil-fiil lazim atau kebanyakannya lazim Ya Barakallahu alaikum Kemarin kita sudah Membaca bahasanya isim alat Yang ada di kitab-kitab Tosrif Ada tiga Yaitu Mifalun Seperti mimsahun Kedua Mifalatun Seperti miknasatun Ketiga mifalun Seperti Mifta'un Kemudian kemarin sudah kita bahas juga Al-majma'ulullah yang ada di Mesir Itu memasukkan wazan keempat Yang bisa juga Dijadikan sebagai Isim alat Karena dari sisi makna Mirip Dan sekarang banyak dipakai Yaitu wazan fa'alatun Misalnya Nallaratun Kacamata Kemudian Apa namanya Wazalatun Mesin cuci Dabba Batun Peng Dan lain sebagainya Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Berikutnya Gajah beliau Can bihun Yang perlu diperhatikan Yaitu Ada Isim Satu lagi Yang Kalau dalam tasrif Tidak ada di tasrifan Cuma dia termasuk Isim yang terambil dari Masdar Sebagaimana Isim fa'il Isim maf'ul Isim makan dan zaman Terambil dari Masdar Yaitu yang biasa disebut Masdar marrah Atau Bina'ul marrah Biasa disebut juga Masdar marrah Kata beliau Rahimahullah Bina'ul marrah Min masdar Min masdar Sulasiyyil Mujarrad Yakunu Ala Fa'latin Membuat Masdar marrah Itu Dari masdar Sulasiyyil Mujarrad Misalnya Dari Darban Masdar Marrah Ini Wazannya Adalah Fa'latun Fa'latun Seperti Isim alat Cuma Dia Difathah Fa'nya Ya Bukan Bukan seperti Isim alat Fa'latun Itu saja Wazannya Bilfathi Dengan Memfathah Yaitu Fa'nya Ya Masdar Marrah Kenapa Yang lain Tidak Disebut Ada pun Lam Lam Pada Kata Tidak Disebut Harokatnya Apa Karena Sudah Mfhum Bagi Orang Yang Faham Salaf Huruf Huruf Yang Terletak Setelah Tak Merbut Mestifat Hah Sehingga Tidak Perlu Dijelaskan Kemudian Ain Ya Huruf Tengah Kenapa Tidak Dijelaskan Harokatnya Karena Ain Huruf Tengah Sebuah Kata Sebuah Isim Kalau Tidak Dijelaskan Ya Didiamkan Saja Itu Berarti Dia Sukun Allah Makanya Yang Disini Cuma Dijelaskan Fahnya Karena Fahnya Bisa Berubah Mungkin Lommah Fu Atau Fa Atau Fi Huruf Pertama Ada pun Huruf Akhir Sebelum Tak Jelas Sudah Fathah Ada pun Huruf Tengah Ain Itu Kalau Tidak Dijelaskan Ya Berarti Sukun Fathakul Contohnya Zorabtu Zorbatan Aku Memukul Satu Kali Zorbatan Satu Kali Kalau Mau Dibilang Dua Kali Cukup Ditesniah Zorbataini Kalau Berkali Kali Dijama Muannas Zorbatin Dan Iqrabnya Biasanya Mufuul Apa Namanya Mutlaq Zorabtu Zorbatan Wakumtu Kowmatan Aku Berdiri Satu Kali Kowmatan Tanbih Dengan Mencontohkan Dua Ini Bahwasannya Mas Dar Marah Itu Wazannya Adalah Fa'latun Ya Adalah Fa'latun Kalau Sulasi Mujarrad Terserah Masdarnya Apa Terserah Masdarnya Apa Seperti Zorobah Masdarnya Zorban Gambang Tinggal Dikasih Tak Zorbatan Kalau Qama Kumtu Masdarnya Qiyaman Dijadikan Masdar Marah Jadi Kaumatan Bukan Ditambah Tak Qiyamatan Bukan Kalau Kita Membikin Masdar Marah Tapi Dari Fi'il Masjid Sulasi Atau Dari Fi'il Yang Hurufnya Lebih Dari Tiga Pada Fi'il Maka Caranya Gampang Tinggal Ditambah Tak Yang Disebut Disini Hak Itu Tak Taknis Tak Merbutah Karena Bentuknya Seperti Hak Dan Wakosnya Juga Dengan Hak Makanya Dibilang Hak Itu Tak Merbutah Misalnya Kata Beliau Kal Ipa'ati Masdar Dari Apa Yuti Ipa'an Itu Masdar Kalau Mau Dibilang Sekali Memberi Memberi Sekali Kasih Tak Ipa'atun Kemudian Masdar Merah Kasih Tak Sekali Jalan Ini Intilakan Gak Dataknya Kasih Tak Ipa'atun Aslinya Gak Dataknya Masdar Ipa'an Caranya Membuat Masdar Merah Dikasih Tak Lalu Bagaimana Kalau Masdar Itu Sudah Dataknya Seperti Aku Mayuki Mu'iqamatan Bagaimana Cara Membuat Dia Menjadi Masdar Merah Padahal Tadi Caranya Dengan Ditambah Tak Ini Sudah Dataknya Maka Kata Beliau Illa Ma Fihita Uttaknis Minhumah Kecuali Kalau Sudah Dataknya Aslinya Maka Cukup Dengan Tak Untuk Menunjukkan Diam Allah Dikasih Sifat Wahidah Karena Tak Saja Itu Sudah Asli Dari Bawaannya Seperti Itu Maka Untuk Menunjukkan Satu Kasih Naat Wahidah Misalnya Rahimtuhu Rahimah Yarhamu Rahmatan Rahimtuhu Rahmatan Wahidah Aku Mengasianinya Sekali Rahmatan Wahidah Wadah Rajtuhu Dahrajatan Wahidatan Ini Ya Berarti Kesimpulannya Masdar Merah Itu Adalah Masdar Yang Dibuat Dari Fi'il Sulasi Maupun Wairus Sulasi Fungsinya Menunjukkan Berapa Kali Pekerjaan Atau Kejadian Tersebut Kalau Dari Sulasi Maka Wazannya Adalah Satu Fa'latan Zorban Zorbatan Tiaman Kaumatan Julusan Jalsatan Nazaran Nazaran Nazaratan Dan Selanjutnya Barakallahu Assalamualaikum Kemudian Kesimpulan Kedua Kalau Wairus Sulasi Untuk Fi'il Wairus Sulasi Maka Caranya Masdar Dikasih Tak Seperti Atau Yukti Iqta'an Kasita Iqta'atan Sekali Nasi Intalako Intilakan Kasita Intilakatan Sekali Jalan Simpulan Ketiga Kalau Pada Masdar Aslinya Itu Sudah Data Maka Untuk Menunjukkan Satu Caranya Kasina'at Wahidah Zorbatan Apa Namanya Tadi Rahmatan Wahidatan Iqamatan Wahidatan Hakamtu Assalah Iqamatan Wahidatan Ini Tiga Kesimpulan Untuk Isim Marwah Ini Biasa Jadi Muf'ul Mutlaq Muf'ul Mutlaq Kalau Dalam Ilmu Nahu Kemudian Pembahasan Terakhir Bina'ul Hay'ah Ada Istilah Masdar Hay'ah Hay'ah Itu Artinya Bentuk Model 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 Kata Beliau Walfi'latu Bilkasri Linnaw'i Minalfi'li Fi'lah Fi'latun Fa'nya Dikasroh Itu Kalau Ada Itu Maknanya Adalah Macam Pekerjaan Modelnya Kalau Tadi Kalau Fa'nya Fatah Fa'latun Itu Jumlahnya Kalau Dikasrofi'latun Itu Modelnya Barakallahu Fikun Ta'qul Huwa Hasanu Tirmah Dia Bagus Cara Makannya Model Makannya Waljilsah Bagus Cara Duduknya Ya Ya Contohnya Dalam Hadis Man Masa Wa Laysa Fi Unuk Hibayah Masa Mita Tanjahiliyah Barang Siapa Yang Meninggal Tapi Di Lehernya Tidak Ada Bayat Tidak Berbayat Kepada Satu Imam Pun Imam Komuslimin Yang Dimaksud Adalah Imam Penguasa Negeri Bukan Imam Tarekat Atau Imam Yang Lain Masa Mita Tanjahiliyah Syahidnya Mata Mita Fi'latan Mati Dalam Bentuk Matinya Jahiliyah Mati Jahiliyah Tidak 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 Berbayat Amir Barakallahu Barakallahu Apa Namanya Masdar Hay'ah Ada Juga Masdar Yang Tidak Ada Di kitab Ini Disebut Masdar Sinai Masdar Sinai Sad Sad Nun Alif Ain Ya Masdar Buatan Masdar Sinai Itu adalah Masdar Yang terambil Dari sebuah Kata Untuk Menunjukkan Sebuah Makna Maknawi Makna Misalnya Dunia Kita mau bilang Keduniaan Kalau dunia Kan Benda Ahab Al-Kufar Atau Ahab Al-Nas Al-Dunia Misalnya Manusia Cinta Dunia Kalau kita Mau bilang Keduniaan Atau Hal-hal Yang Terkait Dunia Maka Kita Kasih Ya Tashdid Di ujungnya Duniawi Misalnya Duniawi Artinya Keduniaan Al-Amruddin Ad-Duniawi Perkara Yang terkait Dunia Ya Ya Ukhra Nanti Jadinya Ukhrawi Yang terkait Akhirat Ya Ilmun Ya Ini kata Benda Abstrak Kita Mau bikin Dia sebagai Masdar Ya Kita bilang Ilmiyun At-Tariqul Ilmi Jalan Yang bersifat Keilmuan Ini Tentang Tanah Terkait Tanah Turabiyun Misalnya Ini Masdar Hayah Masdar Sinah Ini Kemudian Kata beliau Di akhir Risalah ini Semoga Bermanfaat Tammatil Mukaddimatul Izziyyatu Fi Ilmi Tosrif Selesai Ini Akhir Tosrif Al-Izzi Kata beliau Disini Ala Yadi Faqiri Afi Rabbih Al-Qadir Ini Dulu Salinan Kitab Ini Disalin Oleh Orang Ini Namanya Al-Haj Bakir Ibn Al-Haj Mustafa Al-Kurdi Haji Bakir Bin Haji Mustafa Orang Kurdi Kurdi Suku Di Irak Fissa Bikmin Jumad Sani Sanaca Disain Wasalas Wasalasin Wami'ah Waalf Hijriyah Ditulis Kitab ini Di Tahun 1139 Hijriyah Selesai Ada pun Tambahan InsyaAllah Kita akan Tambah Beberapa Perkara Termasuk Yang di Akhir Modul Ada juga Tambahan 7 Fi'il Yang perlu Dibahas Barakallahu Assalamualaikum Waalaikum 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax